Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ini merupakan video pembelajaran untuk akuntansi lembaga keuangan syariah. Pada kali ini, kita akan membahas tentang akuntansi ijaroh, yaitu kalau PSAK diatur di PSAK 107. Outline mati ini seperti biasa, pertama lansian syariah, kemudian nanti pengertian dan karakteristik akad ijaroh. Dilanjutkan pembahasan tentang akuntansi akad ijaroh dari sisi akuntansi yang menyewakan dan penyewa. Lanjutannya nanti ada ilustrasi dan contoh soal. Berikutnya, ini pertama kita akan membahas dulu dasar syariahnya dari Al-Quran. Ada surat Al-Bukoroh ayat 233 terkait dengan jasa, jasa dan kemudian nanti memberikan pembayaran. Di mana terjemahannya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu. Di sini dibilang, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahui bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ini pemberian ujroh atas jasa yang diberikan. Nah kemudian, Quran surat Al-Qasas ayat 26 Salah seorang dari kedua wanita itu berkata Wahai ayahku, ambillah iya sebagai orang yang bekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Jadi di sini ditegaskan lagi ada istakjir, istakjir, ijaroh ya, ijaroh. Nah maka di situ ada jasa, jasa yang diberikan kemudian nanti akan memberikan ujroh gitu. Selanjutnya, dasar syariah dari As-Sunnah ini terkait dengan pemberian upah ya, pemberian upah. Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah buruh sebelum kering-keringatnya. Maksudnya adalah sesegera mungkin ya. Ini hadis direwatkan oleh Ibn Majah dan Al-Bihakih. Selanjutnya, hadis direwat dari Bukhari dan Muslim. Dirawayatkan dari Ibn Abbas, Rasulullah SAW bersabda. Dan berbekamlah kamu, kemudian berikanlah oleh mu'upah kepada tukang bekam itu. Dicebutkan lagi hadis direwat Nasa'i dari Sa'ad bin Abi Waqas RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. Dahulu kami menyewa tanah dengan cara membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang atau perak. Berarti ini ada penyewaan, sewa atas tanah. Kalau di sini tadi, hadis sebelumnya terkait dengan jasa dan ini adalah pemberian ujrah harusnya segera mungkin. Dasar syariah di Indonesia itu ada fatwa banyak sekali terkait dengan ijaroh ini. Dan terakhir kita sebut di sini akad ijaroh yaitu di fatwa nomor 112 tahun 2017. Ini seperti halnya akad-akad yang lain. Jadi ada pembaharuan. Nah karena sebelumnya di awal-awal itu kan yang diatur adalah pembiayaan ijaroh. Dan di sini yang diatur lebih kepada akad ijaroh. Dan yang lain-lain ya ada ijaroh, ada ijaroh mutayyabi tamlik, ada obligasi ijaroh, ada ijaroh sell and leaseback. Kemudian ada akad ijaroh al-mausufah vizimah. Ini kemudian diranjutkan lagi fatwanya untuk produk pembiayaan pemilikan rumah. Kalau untuk standar akutansinya di Indonesia, mohon maaf, ini diatur... Eh benar ya? Iya betul. Sorry, ini 107. Maaf, 107. PSAK nomor 107 yang direvisi pada tahun 2016 terkait dengan penilaian nilai wajar. Nah ini yang dibahas, ada pengakuan pengukuran untuk mu'jir yaitu akutansi pemilik atau penyewa yang menyewakan. Kemudian mustajir, akutansi penyewa, nanti ada jual dan ijaroh, ada ijaroh lanjut. Itu yang dibahas. Kalau PAPSI, yang terakhir yang dikeluarkan BI adalah PAPSI tahun 2013. Definisinya kita bahas terlebih dahulu. Kita ketahui terlebih dahulu. Ijaroh itu dari kata ala ajuru. Artinya adalah iwat. Iwat itu adalah ganti atau kompensasi. Secara terminologi atau secara istilah, ijaroh itu adalah angkat perpindahan hak guna. Jadi hak gunanya yang dipindahkan atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan kepemilikan aset tersebut. Sewa dimaksud, kalau sewanya seperti ini tuh sewanya adalah operating list ya, atau sewa operasi seperti sewa biasa. Saya menyewakan mobil untuk sehari. Nah, itu dalam kategori ijaroh ini. Nah, di sini ada istilah ijaroh mutahiyah bitamrik, atau kita singkat IMBT ya. Ijaroh mutahiyah bitamrik ini. Yaitu ijaroh dengan wa'at, dengan janji ya, dengan wa'at perpindahan kepemilikan objek ijaroh pada saat tertentu. Jadi ada sewa, nanti kemudian ada perpindahan hak milik. Nah, wa'at sendiri itu apa? Wa'at itu adalah janji satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu transaksi. Jadi, di sini juga disebutkan bahwa akad ijaroh itu manfaat bisa penggunaan aset berwujud, bisa tak berwujud. Oke, lanjut saja. Ini skema ijaroh dan IMBT tentunya. Pertama, ada ijab kobul, ada kesepakatan antara mustakjir dengan mukjir. Mustakjir itu adalah penyewa, mukjir adalah pemberi sewa. Kemudian mukjir menyerahkan barang ijaroh ke mustakjir. Mustakjir akan melakukan pembayaran. Pembayaran bisa diawal, bisa ditangguhkan, bisa diangsur. Nah, masalah tentu saja akan menggunakan objek sewa tersebut ya. Kalau misalnya sewanya itu sewa biasa, nanti barang tersebut akan dikembalikan ke mukjir. Tapi kalau misalnya ternyata akadnya adalah IMBT, di mana nanti akan ada opsi untuk membeli barang tersebut, maka nanti akan ada pengalihan hak milik pada akhir masa sewa. Untuk rukun ijarah, seperti biasa ada pelaku. Pelaku di sini ada pemberi sewa atau mukjir dan penyewa atau mustakjir. Objeknya, objeknya itu bukan asetnya, tapi objeknya adalah manfaat dari aset. Bisa jadi sewa ya, eh bisa jadi jasa ya. Jadi artinya manfaat dari jasa tersebut. Jadi di sini manfaat aset dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Selanjutnya ada ijarah kobul, itu merupakan rukun dari ijarah. Ini jenis ijarah yang kita ambil dari modulnya IAI. Jadi ijarah itu ada ijarah V, ada ijarah aset. Di mana ijarah V itu merupakan apa? Objeknya biasanya adalah merupakan jasa ya. Jasa atau manfaat jasa yang disewakan tadi. Nah, pendapatannya yang berupa V atau ujroh atau jasa. Nah, di sini contohnya itu ketika gada ya, gada atau perbankan juga ya, itu menyewakan safe deposit box gitu. Jadi ada penyewaan nanti nasabah akan membayar ujroh atau sewa, jasa pemeliharaan emas dan yang lain-lain itu ijarah V. Kalau ijarah aset, nanti asetnya itu bisa berwujud, bisa tak berwujud ya. Nah, kemudian manfaatnya tentu saja yang diambil dari aset tersebut. Kalau aset berwujud ya, aset berwujud itu ada jual ijarah. Jual ijarah itu sebetulnya merupakan kombinasi akad penjualan yang dilanjutkan oleh sewa-menyewa. Contoh ya, tuan A menjual mobil ke B. Nah, oleh B, mobil itu disewakan ke C. Nah, itu adalah jual ijarah. Jual ijarah. Kalau ijarah biasa, itu sewa-menyewa tanpa perpindahan ke pemelikan, itu seperti operatif list. Dan IMBT, ijarah mutua-menyewa tamlik, itu adalah akad sewa-menyewa, kemudian disertai janji untuk memungkinkan adanya perpindahan ke pemelikan. Nah, kalau tak berwujud, nah itu yang biasanya dilaksanakan atau diimplementasikan saat ini ada multijasa dan ijarah berlanjut. Kalau ijarah berlanjut, itu bentuk akad sewa-menyewanya itu di mana suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik. Jadi, seperti paralel gitu kalau di istisna ataupun di salam ya. Kalau multijasa, itu merupakan pengembangan dari implementasi akad ijarah berlanjut. Umumnya digunakan untuk transaksi yang sifatnya jasa nih, pendidikan, ibadah haji, pernikahan, dan sebagainya. Nah, ketentuan umum akad ijarah ya, obyek ijarah ini, obyeknya itu sebenarnya manfaatnya ya, bukan asetnya. Kemudian pemberi sewa wajib menyediakan aset sampai bisa digunakan. Kalau ada kerusakan, ya dia bertanggung jawab. Penyewa mengambil manfaat tersebut dan berkewajiban membayar upah atau ujroh. Nah, ini tadi apabila terjadi kerusakan. Tapi kalau kerusakannya itu karena kelalaian penyewa, maka penyewa yang akan mengganti atau memperbaiki gitu. Sekarang harganya. Harganya disepakati tidak boleh berubah ya, kecuali ada semacam perpanjangan akad lah. Kalau perpanjangan akad seperti ada akad baru. Nah, sekarang obyek sewa itu boleh disewakan kembali. Tentunya atas izin dari penyewa. Dengan harga atau fee itu bisa sama, bisa lebih tinggi, atau bisa lebih rendah. Nah, pembayaran sewa juga bisa dilakukan di awal, atau ditangguhkan, atau bisa diangsur. Seperti itu. Kalau ada uang muka bagaimana? Kalau ada uang muka, jika akadnya tidak jadi dilaksanakan, maka bisa menjadi hak memberi sewa. Nah, ini ketentuan umum akad ijarah lagi terkait dengan IMBT ya. Jadi, IMBT itu kan ada perpindahan ke pemilikan nantinya. Ada perpindahan ke pemilikan. Nah, dilakukan jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan. Jadi, sewanya selesai dulu, baru nanti ada akad perpindahan. Karena di sini kan tidak boleh ada dua akad dalam satu transaksi. Perpindahannya bisa dengan cara hibah diberikan tanpa ada penjualan. Nah, kemudian yang kedua adalah penjualan. Penjualan itu bisa di akhir masa akad, eh, di akhir masa akad, sebelum akhir masa, dan secara bertahap. Gitu, itu saja ini ya. Nah, kalau misalnya ada, tadi itu kan ada jual dan sewa ya, atau sell and leaseback. Nah, sell and leaseback ini sebetulnya boleh ya. Eh, boleh-boleh saja. Tapi memang antar akad, antar transaksi, itu harus terpisah. Tidak boleh saling tergantung. Jadi, itu intinya di situ. Ini ketentuan umum akad ejarah terkait dengan objek. Ujroh, sebenarnya ini sudah kita bahas ya, sebelumnya tadi itu. Objeknya harus jelas, misalnya kan, yang diperbolehkan oleh syariah. Bisa dialihkan, dikenali secara spesifik gitu ya. Sehingga nanti menghindari sengketa. Kalau misalnya tanah perbatasannya sampai mana gitu. Jangka waktu penggunaan jelas, misalnya dua tahun, setahun, atau misalnya kalau sewa mobil ya, sehari misalnya. Ujrohnya juga harus jelas, besarannya berapa, disepakati, dibayarkan dalam bentuk jasa juga boleh, sifatnya fleksibel. Itu ketentuan umum akad ejarah. Kita lihat apakah ajak akad ejarah bisa berakhir? Iya, karena periodenya sudah selesai. Nah, kalau kontraknya sudah selesai, bisa saja nanti ada keterlambatan ya. Misalnya, artinya sewanya itu mundur gitu, boleh-boleh saja sih. Nah, kemudian periodenya selesai, tapi pemberi sewa dan penyewa itu belum selesai, sorry, belum selesai, tapi ada kesepakatan untuk menghentikan. Terjadi kerusakan aset sehingga manfaatnya sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Penyewa, tidak membayar sewa, atau disini salah satu pihak meninggal dunia dan ahli waris tidak berkeinginan untuk melanjutkan. Ini perbedaan ejarah dengan leasing ya, karena seringkali ejarah itu disamakan dengan leasing, tapi disitu ada perbedaan-perbedaan, meskipun ada perusamaannya lah itu. Dari si objek ya, dari si objek juga ada perbedaannya sebenarnya. Kalau leasing kan dia manfaat barang, tapi kalau misalnya ejarah, disitu bisa barang, bisa jasa, gitu, itu bedanya. Metode pembayaran, tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang, tapi kalau leasing kan tergantung pada apa yang disewa, eh sorry, tidak tergantung pada kondisi barang yang disewakan. Ya pokoknya seperti itu metode pembayarannya, kalau disini kan bisa tertentu ya, misalnya seperti jualah itu, jualah kan nanti ujurnanya tertentu. Perbedaan kepemilikan, kalau ijarah tidak ada perbedaan kepemilikan, gitu. Ini juga sama, kalau sewa guna operasi juga tidak ada transfer kepemilikan. Kalau MBT, itu ada janji untuk menjual atau menghibahkan, jadi dia janji waat, waat di awal akad, waat ya janji. Tapi kalau sewa guna dengan opsi, memiliki opsi membeli atau tidak membeli di akhir masa sewa, jadi ada opsinya seperti itu. Kalau jenis-jenis yang lainnya, disini kan ada list purchase ya, tidak diperbolehkan kalau list purchase itu, karena ada akad boror, karena di dalam satu akad kan ada sewa, ada beli. Nah kemudian untuk yang sell and list back itu baru diperbolehkan. Nah berbeda dengan leasing, list purchase itu diperbolehkan. Kalau disini tidak diperbolehkan ya, kemudian sell and list back itu diperbolehkan. Jadi kalau disini itu nanti sebenarnya intinya ya, ada lagi ya, jadi di Ijaroh itu asetnya masih dimiliki oleh pemberi sewa. Tapi kalau di leasing, terutama dengan menggunakan finance list atau sewa guna dengan opsi tadi, nah barangnya itu sudah dimiliki oleh penyewa. Nah disitu perbedaannya dan secara syariah memang di awal ya memang masih dalam penguasaan pemilik ya, nanti baru ketika dialihkan ini.